Intro Viral di media sosial, bangunan musola roboh terkena ombak. Mendingkinya air laut di pesisir pantai di Pasur Wat mengakibatkan sebuah musola diterjang ombak. Ombak besar tersebut meretakkan sebuah bangunan musola di dusun Pasir Panjang, Desa Water, Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, Kamis 19 Mei 2022. Ombak besar yang terjadi sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat membuat sebagian pembatas laut atau tangkis di wilayah pesisir Pasuruan rusak. Terlihat di beberapa bagian dinding luar musola retak akibat kencangnya ombak. Makrus, Kepala Desa Water mengatakan, tangkis-tangkis milik warga juga banyak yang rusak. Satu musola juga roboh dan sisi kiri musola rusak. Selain merusak musola, air laut juga masuk di pemukiman warga yang memang dekat dengan laut. Warga tetap dihimbau waspada karena naiknya air laut masih akan terus terjadi 2-3 hari ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!